Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Abah Safwan Abah Safwan kerjanya raun-raun aja kata anak Medan Raun-raun bisa juga muter-muter Jalan-jalan bisa Kalau anak Medan ini banyak kali cakapnya Pokoknya apa yang mau dicakapkan anak Medan dicakapkannya lah gitu Hari ini Abah Safwan ketemu dengan senior Senior Abah Safwan adalah orang yang betul-betul memahami permasalahan kota Medan Beliau adalah seorang pengamat kota Medan Beliau paling banyak cakapnya tentang kota Medan Dan beliau paling banyak taunya tentang Medan Untuk itu kita mau cakap-cakap dulu kata anak Medan Sama senior saya, guru saya, saya nge-fain berat sama beliau Bung Jaya Arjuna Assalamualaikum Saya manggil apain ya Agak berugi manggilnya Panggil abangnya lah cukup Panggil abang aja ya Bang ya kita sama-sama orang Medan Sama-sama tahu tentang situasi Medan gitu ya Kira-kira menurut abang ini Medan ini mau dibawa kemana bang? Inilah yang gak jelas kita lihat Medan ini dulu diciptakan sebagai kotanya orang kaya Medan ini dulunya diciptakan untuk orang kaya? Kalau itu kita gak bisa tinggal di sini lah ya? Enggak, Medan ini kota dolar Memang maunya penciptanya Itu Medan ini jadi kota dolar Siapa yang ciptakan dulu? Dulu kan ceritanya, legendanya Ada guru Patimpus membangun kota Medan Di pertemuan sungai Bapura dengan sungai Delhi Nah kemudian Belanda masuk Belanda masuk itu Mau diundang oleh kerabat Sultan Delhi Belanda ini masuk diundang? Iya Untuk membuat perkebunan di sini Dan dia tes perkebunan tembakau ternyata baik Berhasil Dia tes sawit ternyata baik Berhasil Maka awalnya dulu Sebuah pelabuhan itu di Kuala Delhi Awalnya semua pelabuhan yang masuk itu di Kuala Delhi Kenapa masuk di situ? Karena Kuala Delhi ini termasuk unik Di depannya itu ada satu yang namanya Beting Tuamang Beting Tuamang namanya Beting Tuamang inilah yang membackup Kuala Delhi ini Jadi Kuala Delhi ini sekarang lokasinya di daerah Bagandeli Di daerah Bagandeli Kemudian Sebelah kanan itu adalah Deli Sedang Sebelah kiri itu Medan Di situ ada Kuala Kuala Delhi airnya biru Tempat anak remaja mandi-mandi Kuala Delhi airnya tenang Banyak ikan Itu memang nyata atau hanya Nyata 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 Oh Karena gak mungkin Orang itu bercerita tentang sesuatu yang gak nyata Semarang kali ini banjir Sampai sekarang banjir kan Oh gitu Pengawang solo ngalir sampai jauh Sampai sekarang tetap begitu Sampai ya sekarang Medan ini ada Kuala Delhi Kuala Delhi Itu yang menjadikan daerah di Kuala itu Labuan Kapal Dimana tepatnya bang ini Ini di muara Sungai Deli Kalau sekarang dimana dia Di muara Sungai Deli Di sebelah mananya Jadi di Daerah Belawan Iya Di Sungai Deli Di Medan itu ada dua sungai yang mengarah ke sana Iya Satu ada namanya Sungai Deli Sungai Deli Satu namanya Sungai Belawan Sungai Belawan Sungai Deli Sungai Belawan Pertemunya dimana dia bang Di itulah di Kuala Delhi Di Kuala Delhi Nah waktu itu belum ada Pelabuhan Belawan ini Iya Tapi situasi sungai saat itu Masih dalam Masih dalam Masih bisa lah perahu lewat Jurni Airnya jurni Itu sampai ke labuan pelahu kan Kalau legendanya Perahu itu sampai ke Deli Tua Begitu hebatnya Kota Medan ini Begitu hebatnya Sungai Deli Iya Nah Ternyata waktu Belanda Menjadikan itu sebagai pelabuhan Dia enggak sampai hati ini Aduh Begitu cantiknya Kuala Delhi Airnya tenang Airnya biru Banyak ikan Tempat orang pernah Segala macam Pindahkannya lah Ke labuhan Oke Pindahlah kota pelabuhan Tadi ke labuhan Labuhan Nah sekarang masih nampak Jejak-jejak Pelabuhan lama Di Kuala Delhi itu Masih ada Pindah ke labuhan Cuman namanya Belanda Minta Tanah Dia bilang Kalau aku di labuhan Dan jahat Kapan aku Mau berkembang ini Iya Nah oke lah Kalau gitu katanya Ini enggak bisa nih Pelabuhan ini enggak bisa Dilanjutkan Karena ini sering banjir Dipindahkan lah Ke titik Nol Kota Medan Di Kesawan sekarang Kesawan Kesawan itu adalah Tanah Datar Kalau enggak salah itu Kesawahan Ada sawahlah disitu Tanah Datar Nah pindahlah disitu Dan dibangun oleh Belanda Dari mulai Belawan itu Sampai ke Afros Sampai apa sana Dibangun berbagai Berbagai fasilitas Majulah dia Majulah Kota Medan Dibandingkan dengan Di arah lainnya Iya Dan disitu Belanda enggak mau Dia udah buka kebon Dia enggak mau Pekerja kebonnya rusak Agar-gara sakit Dan lain-lain Iya Berkumpul lah mereka Kalau enggak salah 68 Atau 168 Saya lupa Angkanya Tapi berkumpul lah mereka Ngumpulkan duit Membangun yang namanya Rumah sakit Tembakau Deli sekarang Jadi dibuatlah Fasilitas Bayangan kesehatan itu Rumah sakit Tembakau Deli Untuk Semua karyawan Perkebunan Karyawannya dia Orang-orangnya dia Nah bukan orang Belanda aja kan Iya-iya Orang Eropa Orang Eropa banyak disitu Nah Kemudian Itu termasuk rumah sakit Paling top lah di Kota Medan Iya Tapi nasibnya sekarang gimana bang Habis Habis Enggak jelas Itu sekarang Aturannya pun udah mau dibongkar Oh Padahal itu nilai sejarahnya luar biasa Itu pula yang mau dihancurkan Nah iya Sudah Artinya kalau melihat Kalau jujur lah orang itu mau nunjukkan Sudah ada market Untuk bagaimana mau dijadikan apa Mau dibuat apa bang Eh kalau gak salah ya Imbangnya di depan itu kan ada podomoro Hampir sama lah itu disitu Ada bangunan-bangunan besar Nah itulah dia Yang Yang dibangun oleh Belanda Jadi secara tidak langsung Air-air ini Sejarah-sejarah bangunan Kota Medan mulai hilang Oh iya Dihilangkan 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 karena begini Dulu itu ada perda Menyatakan ini adalah Daerah yang Harus Bangun-bangunan yang harus kita Lestarikan Lestarikan Ada dalam perda Ada lampiran perda Tapi akhirnya lampiran itu dibuang Dalam kenyataannya Nol Masih ada Sisa-sisanya Cuman dalam Secara hukumnya Tadinya ada dalam Lampiran perda Yang akan diselamatkan Lampiran itu dibuang Ada pergantian peraturan Yang lampirannya dibuang Iya-iya Kita gak bisa merujuk lagi Berarti ya sudah mulai hilang lah Satu persatu Memang Bukti sejarah Kota Medan Di Medan ini ada Yang namanya Supermarket lah dulu Ninhuis itu Apa namanya? Ninhuis Yang di mana itu? Yang di jalan Jalan apa? Kebudayaan Jalan kebudayaan Saya hafal betul Iya Sudah masalah sekarang itu Gudung besar sekali Jadi tempat OKP Kemudian disitu Yang banyak orang foto-foto sekarang Nah itu dia Itu satu Jalan Hindu itu Bang Gak salah saya? Belum Sebelah kanannya Jalan Kebudayaan Jalan Kebudayaan Jalan Hindu ada Sejajah dengan Jalan Hindu Ada bangunan itu Yang gak salah dulu Bekas kantor Dignas Iya Itulah dia Tau juga sejarahnya Iya Harus Harus tahu Anak Medan Anak Medan Sekarang tak tahu Kita udah hancur Memang hampir hancur Tapi masih bisa Diselamatkan lagi Fotonya banyak Jadi masih bisa diselamatkan Itu yang pertama Yang kedua ada Mega Ultra Yang Mega Ultra yang mana ini? Di sini udah habis sekarang Udah gak ada lagi Habis lagi udah Ceritanya udah gak ada lagi Yang ketiga itu ada namanya Eee Cenghap Jadi di Kesawan Sebelum ke ujung Sebelah kanan ada Satu bangunan Sekarang sedang dirawat itu Analisa bukan? Dekat-dekat situ Lewat sikit Lewat analisa berarti mau ke Ada ANO 1861 Betul Itu kalau gak salah Jadi kantor asuransi sekarang tuh Kemarinya Ya depannya itu Apa namanya itu? Lonsum Lonsum Iya Lonsum Jadi itu Di depan Lonsum itu Bekas Bank Bumidaya itu? Iya Betul Jadi itu termasuk Ada tiga itu Supermarket Di Amerika Ultra Kemudian di Indonesia itu Kemudian itu satu Itu top dulu ya? Top lah Cuma Belanda Yang paling top kali itu Di tip top Nah itu paling top Karena Belanda ini Tip top Di depannya itu ada Namanya The Zone Matahari lah Nah itu lah Tapi The Zone sekarang udah jadi hotel Di reta yang congapi itu ya? Iya Pasti di depan tip top Di depan tip top Jadi sebetulnya daerah ini Daerah yang Dari mulai Belawan sana Sampai ke April ini Semua udah dibangun Untuk fasilitas Di situ ada bank Di situ ada gedung kebudayaan Gedung kesedihan Tapi saya ingat saya Bang Bangunan tua lama Yang di lapangan merdeka Diciptakan oleh Belanda Orang bisa berjalan di depan toko Tapi terlindungi Iya Dia tidak akan kena hujan Tidak akan kena panas Tapi sekarang sudah di Ambil oleh toko Oh jadi bagian tokonya Inilah sedihnya Kota Medan Kita Kota Medan ini Apa namanya Yang memegang Kota Medan ini Tidak belajar sejarah Oh Tidak Itu salah satu yang harus Dipegang oleh seorang pemimpin Dia harus tahu sejarah Sejarah itu adalah pelajaran Orang yang tidak mempelajari sejarah Jadi staf-staf ahlinya Pak Wali Kota ini Apa kegiatannya Itu yang tidak tahu Apakah staf-staf ahli Wali Kota ini Memahami tidak Tentang situasi Kota Medan ini Itulah yang saya tidak mengerti Yang saya tidak paham Apa sebenarnya kerja mereka di situ Apa nama istilahnya mereka itu Bang Yang di kantor Wali Kota itu Ya OPD-OPD lah Enggak bukan Yang diambil dari luar Yang diperbantukan untuk Wali Kota Tidak tahu Karena agak ahli atau apa gitu Kita tidak tahu siapa Ini sebenarnya Medan ini Diciptakan oleh Belanda itu Sebagai daerah Yang tidak boleh banjir Kita ini sekarang Medan itu banjir Medan diciptakan Belanda Kota yang tidak boleh banjir Memang saat itu Tidak pernah banjir Memang diciptakan Belanda itu Kota ini tidak bisa Tidak boleh banjir Tapi sekarang Sekarang banjir semua Banjir di mana-mana Kenapa tidak boleh banjir Belanda membangun Kota Medan Dia tidak mengatakan Ini daerah ini Dainasnya harus bagus Oke Supaya tidak banjir Dan nasi harus bagus Nah sekarang Apa yang terkukkan Belanda Dia korek Dia korek ini Kota Medan ini Ada 200 kilo panjangnya Bukan tanggung-tanggung 200 kilo Kilometer Nah Sulang Saling Kalau pernah dengar Dari daerah Apa namanya sana Bakaran Batu Di koreknya itu Masuk ke parit busuk Jadi terkoneksi dia semua ini Iya Di korek mereka dari mulai situ Sampai ke Belawan Masuk ke Sungai Pegatalan Sungai Pegatalan itu Terjajah dengan Sungai Dili Di situ masuk ke Kuala Dili Kemudian dia korek lagi Ini kan sebelah kanan itu Dia korek lagi Di sebelah kiri Itu dia ada Sungai Bedera Kalau pernah dengar Yang namanya Sungai Sikambing Sungai Putih Itu bukan sungai Oh gitu Itu korek Oke Itu dulu alur-alur Maksudnya di korek Saya punya bukti Bukti tertulis Ada ya Resmi Menyatakan itu korek Oh Hampir 200 kilometer Yang paling berpayah kali Drainasinya itu Kim 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 itu Memang Luar biasa Belanda membuat di situ Hampir semua tempat di koreknya Artinya Kim itu memang daerah banjir Gak boleh dibangun begitu Oh Karena tidak Jadi tak ada resapan air lagi Iya Karena tidak belajar sejarah Maka sekarang kita lihat Asal hujan Kim kan banjir Oh gitu 70 ribu pekerjaan itu di situ Kim Kalau pekerjaannya Kalau banjir Mereka gak kerja kan Yang lebih parah Ada perusahaan Diasuransikan Kalau banjir Kami dapat asuransi Nah problemnya Kalau dia banjir asuransi Berapa tahun asuransi Iya Akhirnya kan Ya udah lah Gak sanggup kami tutup Nah itulah makanya Belajar di medan ini Gak boleh Gak boleh Apa namanya Badan gak bisa Gak boleh banjir Karena dia korek 200 kilometer Oke Di jaman Belanda itu Terjadi pengorekan Buat aliran Supaya medan jangan banjir Iya Tetapi kan di jaman pembangunan itu Ada juga yang pakai korek-korek MUDP Nah itu Di place second Orang mencari uang dari parit Mencari uang dalam parit Iya Kenapa? Karena dia cari duit di situ Bukan untuk memperbaiki kota medan Jadi berfungsi gak MUDP itu? Enggak Jadi berapa banyak uang Yang dihabiskan untuk MUDP itu? Ada dua proyek Yang menghabiskan uang Yang gak ada fungsinya Satu kanal Oh kanal ya Kanal itu secara konstruksi itu salah Secara konstruksi fisika itu salah Dibangun dengan 1,2 triliun tahun 2000an Saya mulai belajar tentang sungai-sungai Tentang medan ini Mulai tahun 90 Iya Abang mulai belajar tentang sungai tahun 90? Karena waktu itu saya diangkat sebagai tenaga ahli Gubernur Iya Untuk prokasi Sejak itulah saya mulai belajar tentang sungai Saya belajar Itulah saya temukan tadi peta-peta Yang menyatakan ini adalah kanal Iya Di situ saya tahu Dan tahun 2000an sekian waktu dibangun Saya sudah protes Ini pasti tidak berfungsi Ditanggapin pada saat itu? Enggak ada Mereka jalan terus Buktinya Jadi fungsi kanal sekarang itu untuk apa? Untuk menghabiskan duit Yang 1,2 triliun itu Apa ada banjir kota Medan ini mengarah ke kanal? Enggak ada Tak ada? Enggak ada Jadi siapa punya ide bangun kanal dulu? Enggak tahu Itu PUPR Kenapa PUPR? Artinya BWS PUPR Terserah lah Pemerintah Pusat Tanah Buktinya mereka enggak tahu Apa yang namanya sungai Tidak memahami tentang Medan Kota Medan ini Coba menangani kota Medan Iya Tak tahu dia sumber air dari mana Kerendahan tanah berapa Tak ngerti? Tidak ngerti Pokoknya Terima ini Ini duit MUDP korek ini Habiskan duit Nah itulah Manfaatnya Enggak ada Tak ada Asli tak ada Kenapa? Kenapa saya bilang Karena itu enggak berfungsi Fuktinya setiap hujan Enggak pernah naik ke situ Iya enggak pernah air masuk ke situ ya Enggak pernah ke situ Udah tumpet Oh katanya untuk 40 tahun Sekarang untuk 40 tahun Sudah berapa lama Orang sungai Orang apa Kampung Ngawur itu terendam Terendam banjir Harusnya baga itu naik air Marinya ke mana Itu ke kanal Berarti kanal tak berfungsi Iya saya bilang Saya bisa ngerjakan Sebagai orang teknik Saya tahu ngerjakannya Enggak mahal itu Itu satu lagi Untuk Mengatasi banjir rob Banjir rob ini dulu enggak ada Oh iya? Waktu masih berfungsinya Kuala Deli Banjir rob enggak ada Sekarang enggak ada Kali banjir rob Kenapa? Karena Kuala Deli itu menyerap Yang namanya rob Jadi rob enggak ada Jaman dulu enggak ada rob Yang ada rob itu sekarang Kenapa rob? Karena mereka mengorek Menghabiskan duit medan lagi Untuk membangun Sungai Deli Sungai Deli kan kita lihat itu Ada Yang kecil Tanggul Itu Itu enggak sungai Itu udah parit Konstruksi parit Kalau sungai ini Dia ada Ada pohon kayu Ada Apa namanya Cepian mandi Itu baru sungai Kok sekarang mana ada Di betonnya kiri kanan Itu lah dia Jadi sama dengan parit Parit besar ya mungkin Iya parit besar Nah Waktu mereka membangun parit Itu banyak tanah Ada tanah yang dikorek Tanah timbul Segala macam Hanyutlah tanah itu Tidak diambil mereka Tanah itu Penuhlah kola Deli Dengan sedimen Sekarang redang Kalau sungai-sungai itu Semakin kecil Di muara sungai Deli Di muara sungai Deli Itu enggak sampai satu meter Oh Kalau kita tegak di muara sungai Deli itu Enggak sampai satu meter Tapi ikan-ikan pun dah habis Bang sungai Deli bang Ikan bawung habis Cencen Lemeduk Ikan ini kan tergantung Kualitas Air Dulu Tempat ikan berenang Rumah saya Persis ya sungai Deli Di belakang Iya Di sini kan Bang Bengkok ini Saya ini Jom Perwira Sampai ke Bunggaur Tepat kami mandi-mandi Saya kalau masih-masih mudanya Dulu beranyut Dari gedung Johor Iya Pas real kertapi itu Sama dua Kami turun ke bawah Saya pernah lompat Dari kertapi ke bawah itu Anak sungai Deli juga Jadi apalah yang abang harapkan Untuk medan ke depan Pertama Mari berpikir Medan ini Jangan Apa yang ada di Jakarta sana Diambil Contoh Krop itu Didoronglah oleh BWS Kita bangun tanggul 6 triliun Saya bilang Ngapain Dibangun tanggul oleh BWS 6 triliun itu Dibangun tanggul itu artinya Ada pompa Sekarang tanggul dibangun Ada pompa Pompa itu bukan tanggul besarnya Nah Banjir hari Pompa Mau hidup Listeri gak ada Apa gunanya? Oh iya? Listeri kita cukup gak sekarang medan? Kan gak cukup Tak berfungsi lah mesin itu Makanya Saya bilang Kasih saya 350 miliar Dua tahun Selesai banjir kota medan Kenapa? Banjir kota medan ini Banjir Yang disebut dengan Banjir Bukan banjir hidrologi Tapi banjir mekanis Mekanisasi Kenapa? Yang tumpat di kota medan ini kan parit Betul Yang dikerja kameranda Memperbaiki dianasinya Kita yang parit Kita kan tumpat Ratusan miliar dikeluarkan oleh Pemko Itu mengorek parit Mengorek parit Sebetulnya Mengorek parit Sini korek Sana korek Dimana-mana korek parit Yang paling betul Perlu bukan ngorek parit Ngalirkan air Ya Nah sekarang mereka korek parit Sini korek Sini korek Di tengah Kemudian lama diangkat Dibanti hujan Masuk lagi Bukan Disini korek Sini korek Ini gak diangkat Ini gak dikorek Kan gak nyambung Jadi kalau ngorek parit Kita masih pakai sekop Masih pakai kangkol Kalau adalah Nampaklah disitu Di korek Ada nyangkol-nyangkol orang Ada nyangkol-nyangkol Di tengah itu tertutup Pakai apa? Membersihkannya Pakai pompa lah Gunakan teknologi Kita pakai Di kuara itu Kita gunakan Ada dredging Kita gunakan dredging Ada fluting Apa namanya Kapal terapung Yang untuk mengorek Di kuara-muara Sampai ke dalam Yang sungai-sungai Ada enam sungai itu Yang bukan sungai Sebetulnya Itu adalah Drainasi alami Kota Medan Dikorek Pakai alat Gak bisa pakai Cangkol Nah yang kita kerjakan Pakai cangkol Semua sampai Alat sampai Yang paling kecil Jadi saluran itu Ada primer Ada sekunder Ada tetrien Yang paling gampang Itu dibongkar Itu saluran primer Karena kita bisa Pakai alat besar Jadi kalau urusan Sungai Delhi ini Siapa yang paling Pertanggung jawab Wali kota kah Gubernur kah Atau pusat Pertanggung jawab Ngabiskan duit Orang Jakarta Pertanggung jawab Yang ngabiskan duit Orang Jakarta Karena dia mau buat program Buktinya Udah keluar program dia Untuk Menangani 6 triliun Itu kan program dia Jakarta Tapi sebenarnya Diperlukan enggak Untuk Medan Nah sekarang Kita enggak tahu Gubernur sudah Mencanangkan Akan pemersihan Banjir kota Medan Tapi Kena COVID Berhenti Sekarang Bobby Muncullah Ide untuk Menghilangkan Banjir kota Medan Dengan mengorek Sungai Bedera Bedera itu bukan sungai Itu kanal Nah harusnya Kalau kerjaan BWS Badan milih sungai itu Badan milih sungai itu Itu adalah sungai Itu mereka kerjakan kanal Bukan sungai kanal Tak paham berarti Mereka tidak tahu sejarah Tidak paham sejarah Pokoknya Tawarkan Sekarang yang mereka Tawarkan 42 km di korek Untuk mengatasi Banjir korek Sekadar sekadar korek Atau korek yang bagaimana Program mereka Menangani korek lah Korek cantik Korek cantik Ketak-ketak kecil Itu lah dia Kita akan korek 42 km Sementara Banjir di kota Medan ini Saluran primer Dengan sekunder Itu udah lebih 200 km Jadi kalau cuma Di korek 40 Berartinya Daerah sana Sebagian akan Terkorek cantik Sebelah sini mau apa Jadi apalah statement Abang Untuk wali kota Medan Apa yang beliau Harus melakukan Untuk menghilangi Banjir di kota Medan Pertama belajar sejarah Pertama belajar sejarah Belajari dulu Sejarah kota Medan ini Dari apa dibuat Untuk apa dibuat Kalau saya tanya sama orang Seh Delhi Seh Kambing Seh itu dari bahasa apa Kadang gak bahasa Melayu Seh Sungai 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 Kenapa gak sun Atau say Kenapa say Lai Lawe alas Lau petani Masuk bahasa karunya tuh Kali Kali di Jawa Ada ci Di Jawa Nah Seh dari bahasa apa Itulah digunakan Belanda Makanya Belanda dulu Menyebut Medan ini adalah Paris van Sumatera Artinya Kenapa Belanda itu Mengagungkan Paris 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 itu kan bukan Belanda Paris itu kan di Perancis Kenapa diagungkan Sampean itu Kantor Wali kota Medan Itu lambangnya Lebang Paris Oh Seh itu Kota Paris Dibelah oleh sungai Sungai Sein Kondisinya sama dengan Kondisinya sama dengan Kota Medan Ada sungai Sein Sebelah kanan Itulah harapan Belanda Ingin membuat Duplikasi Paris di Medan Itulah itulah dia Makanya dibuat Taman Dia bangun taman Tumbuhan Dia bangunlah tumbuhan Yang khas kota Medan Dia hanya tanam Apa namanya Semjawa Dia ada bunga tanjung Dia tanam Mangga Dia tanam Mahoni Gak ada Dia tanam Angtana Angtana itu Bukan tanaman Penghijauan Belajarlah Makanya Jadi intinya Kalau ingin Bangun kota Medan Belajar dari sejarah Iya Ya sahabat Abbasafwan ya Hari ini kita dapat Pencerahan dari Bang Arjuna Ingin bangun kota Medan Kuasai sejarah Kita akan lanjut lagi Pada video-video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh